Halo, apa kabar? Perkenalkan nama saya Edward Christian. Saya akan meresensi buku Cracking Zone yang ditulis oleh Renal Kasali. Renal Kasali adalah seorang akademisi dan pakar strategi bisnis. Beliau meraih gelar PhD dari University of Illinois dan beliau merupakan guru besar ilmu manajemen di Universitas Indonesia. Buku yang pernah ditulis adalah Change, Record Your Change DNA, dan Wira Usaha Mudah Mandiri. Sebagai informasi, buku ini diterbitkan PT Kiramedia Pustaka Utama dengan catatan kedua tahun 2011. Buku ini setebal 356 halaman. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya memakai masker? Karena saat ini sedang dalam masa pandemi virus COVID-19 sehingga saya menggunakan masker. Saya memilih buku ini untuk diresensi karena isi buku ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Buku ini banyak membahas tentang perubahan transformasi dunia karena perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Munculnya kegiatan premium free of charge seperti Google, Facebook, YouTube, dan Amazon telah mengubah dunia menuju era digital. Perubahan dunia didukung oleh munculnya crackers. Crackers adalah orang-orang yang melakukan transformasi perubahan industri dengan membawa inovasi-inovasi baru. Buku ini juga membahas mengenai Cracking Zone. Cracking Zone adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah perusahaan atau industri yang harus diatasi oleh para crackers. Crackers harus dapat beradaptasi dengan perubahan secara radikal, membongkar comfort zone-nya, dan mampu merubah tidak hanya dalam segala perusahaan, tapi juga memperbaharui wajah industri. Beberapa contoh dan studi kasus dalam buku adalah Hasnul Suhaimi, Ratitya, Dika, Kangenben, dan Panji Pragiwaksono. Keunggulan buku ini adalah, buku ini menawarkan konsep dan istilah baru dalam ilmu manajemen bisnis, yaitu Crackers dan Cracking Zone. Keunggulan lain dari buku ini adalah, buku ini banyak menyajikan data statistik dan informasi yang rinci. Beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam buku ini adalah, pembahasan studi kasus di Indonesia lebih banyak terkait dengan perusahaan XL, sehingga kurang memberi gambaran utuh dan lengkap mengenai konsep Crackers dan Cracking Zone dalam berbagai jenis tipe perusahaan di Indonesia. Hal lain yang perlu disempurnakan adalah, tata layout yang dibagi menjadi beberapa materi dalam satu halaman dapat membuat pembaca merasa bingung dan tidak fokus dalam membaca buku. Buku ini bermanfaat untuk semua orang, dan di masa pandemi COVID-19, ayo kita menjadi Crackers, inovators yang membeli inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas Indonesia. Perpustakaan BI, share a million stories.